Doppelganger roh api yang dibentuk oleh jiwa kaisar api sangatlah kuat. Aura jiwa kaisar api tidak melemah sama sekali, dan aura doppelgangernya sama kuatnya dengan aslinya. Dengan kata lain, ada dua jiwa kaisar api. Kekuatan ilahi doppelganger sama kuatnya dengan yang asli. Naga leluhur caotik mengerutkan kening. Dua jiwa kaisar api, seru raja kekacauan. Naga pemakan jiwa dan yang lainnya terkejut dan tercengang. Satu jiwa kaisar api saja sudah sulit dihadapi, apalagi dua. Kaisar langit kuno berkata dengan sungguh-sungguh, benar sekali. Ini memang kartu truf yang paling menakutkan dari jiwa kaisar api. Kartu ini menghabiskan asal mula kehidupan untuk membentuk doppelganger, dan doppelganger itu sekuat aslinya dan dapat bertahan selama dua jam. Apa? Dua jam? Semua orang terkejut lagi. Naga leluhur caotik dan raja keos tidak dapat bertahan selama dua jam. Itu adalah dua jiwa kaisar api. Kekuatan dan kesombongan suku api bukan tanpa alasan. Raja kekacauan, naga leluhur kekacauan, doppelgangerku sudah cukup untuk menghadapimu, kata kaisar jiwa api dengan bangga, dengan tatapan penuh penghinaan. Raja kekacauan dan naga leluhur kekacauan terdiam. Bagaimanapun, apa yang dikatakan kaisar api jiwa itu benar. Aku tidak percaya bahwa ahli sepertimu, kaisar langit kuno, dapat menghadapi tubuh asli kakekku. Selain itu, ada banyak ahli di klan Yan kita. Yan Wu Tian tertawa dingin dan arogan. Dia benar-benar arogan. Tanpa binatang api mistis kekacauan primal dan Feng Wu Chen, kalian sampah, tidak ada apa-apanya dibandingkan klan Yan. Tetua agung Yan Feng berkata dengan dingin. Mendengar perkataan tetua agung Yan Feng, ekspresi banyak ahli berubah. Kemana Feng Wu Chen dan binatang api hitam yang kacau pergi? Tanpa binatang api hitam Cao Tic dan Feng Wu Chen, naga leluhur Cao Tic dan Raja Keos tidak akan mampu melawan jiwa kaisar api. Selain kaisar surgawi kuno dan yang lainnya, para ahli tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kaisar jiwa api berkata dengan garang, pertempuran hari ini akan menghancurkan bangsa dewa kekacauan, suku naga kekacauan, dan kuil kekacauan. Begitu dia berkata demikian, aura pembunuh menyebar, menimbulkan ketakutan tiada akhir. Bunuh, perintah jiwa kaisar api dengan ganas, auranya agung. Berdengung-berdengung. Semua ahli teratas dari Flame Rache melepaskan kekuatan dewa api mereka yang mengerikan. Aura penghancur membumbung tinggi ke langit, dan ruang primal Chaos Domain bergetar hebat. Bunuh mereka semua, jangan biarkan satu pun hidup. Tetua Yan Feng berkata dengan dingin. Mata tuanya berkilat penuh niat membunuh. Bunuh, para ahli dari Flame Rache meraung satu demi satu. Mereka melesat dengan liar, niat membunuh mereka meluap ke langit. Raja Negara Primal Chaos, leluhur naga Primal Chaos, datanglah dan matilah, kata jiwa kaisar api dengan garang. Cloningnya telah melesat ke dalam kehampaan. Primal Chaos Monarch, serahkan jiwa sejati Flame Emperor kepadaku. Kau yang mengurus para doppelganger. Kau harus menahan mereka, kata Primal Chaos Ancestor Dragon dengan sungguh-sungguh. Kemudian, ia mengerahkan seluruh kekuatannya dan menyerang dengan ganas ke arah jiwa sejati Flame Emperor. Huff, terlalu percaya diri, wajah roh kaisar api penuh dengan penghinaan. Raja Negeri Kekacauan Primal tidak ragu untuk terbang ke langit saat dia melepaskan semua kekuatan dewa dan memanggil artefak ilahi kekacauan yang kuat. Melihat ini, roh kaisar api mencibir dengan jijik. Kalian berdua bukanlah tandinganku bahkan jika kalian bekerja sama. Kalian ingin melawanku satu lawan satu. Apa? Memberikan kaisar surgawi kuno dan yang lainnya kesempatan untuk menghancurkan ras api. Sang Raja Surgawi Kuno memerintahkan dengan garang, semua yang mulia surgawi kekacauan Primal, keluarlah dan hancurkan mereka secepat mungkin. Bunuh Jumlah orang dari suku api kurang dari seribu orang. Selama mereka menahan roh kaisar api, mereka pasti bisa membunuh lebih dari setengahnya. Berdengung-berdengung Istana Ilahi Primal Chaos, para mulia surgawi Primal Chaos dari negara Ilahi Primal Chaos, dan suku naga Primal Chaos semuanya melepaskan kekuatan dewa dan niat membunuh yang mengerikan. Bunuh Ao Long meraung marah. Swiss 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 Ratusan Primal Chaos Heavenly Venerables yang dipimpin Ao Long melesat keluar, membawa serta raungan kuat dan aura agresif. Yang terkuat adalah Ao Long, seorang Primal Chaos Heavenly Venerate tingkat delapan. Meskipun jumlah mereka banyak, kultivasi mereka jauh lebih rendah daripada Primal Chaos Heavenly Venerate dari Flame Tree B. Meskipun ada puluhan Primal Chaos Heavenly Venerable dari Flame Tree B, mereka semua adalah Primal Chaos Heavenly Venerable dengan kultivasi yang sangat tinggi. Tetua kedua Flaming Moon dan pelindung Yan Tianyun adalah Primal Chaos Heavenly Venerable tingkat ke-9. Ada lima Primal Chaos Heavenly Venerable tingkat ke-8 dan lebih dari selusin Primal Chaos Heavenly Venerable tingkat ke-7 dan ke-6. Pertarungan hebat pun terjadi seketika. Medan perang itu adalah pertarungan hidup dan mati antara Primal Chaos Heavenly Venerables. Kaisar Dewa Kekacauan, hancurkan suku api. Perintah Kaisar Surgawi Kuno. Bunuh. Perintah Master Balai Jiwa Kuno Bayi. Ribuan Kaisar Dewa Kekacauan menyerbu dan bergegas menuju Istana Dewa Kekacauan Primal. Selama mereka menahan roh Kaisar Api dan para mulia Surgawi Kekacauan Primal dari suku api, anggota suku api lainnya pasti tidak akan mampu melawan ribuan Kaisar Dewa Kekacauan. Tetapi para anggota suku api tidak takut sama sekali. Penatua ke-2, Penatua ke-3, segera dukung Raja Kekacauan Primal. Kaisar Langit Kuno berteriak dan melesat ke angkasa. Serang. Teriak Mi Wuhun dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk memperkuat Raja Kekacauan Primal dengan Kyus Fui Tianying. Roh Kaisar Api mencibir dengan jijik, Kaisar Langit Kuno, kau belum menjadi dewa tertinggi. Jika aku ingin membunuhmu, itu akan semudah menghancurkan semut. Kaisar Langit Kuno tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan roh Kaisar Api, tetapi setidaknya dia bisa mengulur waktu. Serahkan saja urusan Yan Feng kepadaku dan tetua naga pemakan jiwa, kata Zuge King Feng lugas, sambil melirik tetua pertama. Guru Kekaisaran Primal Chaos berkata dengan dingin, hitung aku ikut. Menyerang. Cepat lukai si tua bangka Flame Win itu. Tetua naga pemakan jiwa berteriak marah dan melepaskan kekuatan jiwa yang mengerikan. Melukaiku, Flame Win mencibir, apakah kau benar-benar berpikir semudah itu? Kekuatan jiwa tetua ini lebih kuat dari kalian semua. Selain itu, tetua ini tidak sendirian. Suara mendesing. Berdengung-berdengung. Begitu tetua agung Yan Feng menyelesaikan kata-katanya, cahaya pedang yang mengerikan melesat ke langit dari Istana Ilahi Suku Yan. Kemanapun cahaya itu lewat, para kaisar dewa kekacauan yang bergegas mendekat langsung berubah menjadi abu. Cahaya pedang ini sangat mendominasi dan kekuatannya berada di alam dewa tertinggi. Baiyi dan kaisar dewa kekacauan lainnya mundur ketakutan dan tidak berani mendekati Istana Ilahi Suku Api. Jika serangan pedang yang mengerikan itu datang lagi, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan terbunuh atau terluka? Api penyihir, kaisar langit kuno dan yang lainnya terkejut. Apakah menurutmu tidak ada seorangpun di suku apiku? Suara witch flame dingin dan penuh dengan niat membunuh. Siapapun yang mendengarnya merasa seperti telah jatuh ke dalam gudang es berusia 10 ribu tahun. Suara mendesing. Cek cek cek. Sosok cantik berubah menjadi cahaya keemasan dan terbang ke langit. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, puluhan primal chaos heavenly venerable telah jatuh. Kekuatan mengerikan itu mengejutkan Aolong dan yang lainnya. Kekuatan dewa yang mendominasi dan menakutkan menekan Aolong dan yang lainnya tanpa ampun, menyebabkan mereka kehilangan kekuatan dan wajah mereka menjadi pucat. Pada saat yang sama, retakan muncul di kehampaan dan aura mengerikan menyebar. Ada juga beberapa alkemis yang menakutkan. Dragon God Supreme akan terus diperbarui di handbar. Tidak ada iklan di handbar. Harap tandai dan rekomendasikan handbar. 4192 Tuhan Yang Mahasa Faksi Gelap Ekspresi Raja Surgawi Kuno berubah drastis. Wajah tuannya tampak membatu. Para ahli dari fraksi kegelapan. Naga leluhur kekacauan dan Raja Kekacauan juga terkejut. Leluhur Hantu Iblis Kuil Iblis Niwuhun berseru? Apakah leluhur Dao Jiusuan dan leluhur Kuil Iblis Surgawi mengira mereka mampu menghadapi leluhur kekacauan? Yang tidak diketahui Niwuhun adalah bahwa kultifasi leluhur Dao Jiusuan telah menjadi mengerikan. Hanya leluhur Dao Jiusuan yang mampu menghadapi leluhur kekacauan, apalagi mereka berdua bekerja sama. Ahli Dewa tertinggi, banyak ahli terkejut, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Jiwa Flamtear dan Wichian sudah cukup mengerikan. Sekarang Dark Faction memiliki Supreme God dan banyak ahli top lainnya, bagaimana mereka bisa bertarung? Tanpa Feng Wuchen dan Chaos Fire Beast, bukankah mereka pasti sudah mati? Aolong mengerutkan kening dan berkata, ini merepotkan. Para ahli dari fraksi kegelapan sedang menyerang saat ini. Hu, hu, hu. Kekuatan mereka yang mengerikan telah melampaui suku api. Para tetua dan pelindung kuil iblis surgawi, kuil iblis Chi, dan kuil iblis hantu semuanya sedang bergerak. Ahli Dewa tertinggi yang memimpin mereka adalah kepala kuil-kuil hantu iblis, yang kekuatannya hanya kalah dari Cimo Laosu. Misi mereka adalah menghancurkan kuil kekacauan. Ratusan ribu pasukan Dark Faction akan menghancurkan kekuatan di bawah kuil keos. Kemunculan tiga kekuatan transendental dari dunia kegelapan menghentikan perang yang baru saja pecah. Semua orang menatap para ahli dari fraksi kegelapan dengan ngeri. Bahkan para ahli suku api pun terkejut. Fraksi gelap memang mengerikan. Wanita suci, leluhur hantu iblis dan para ahli top lainnya menangkupkan tangan mereka dan membungku hormat. Leluhur hantu iblis, para senior, kalian tidak perlu bersikap begitu sopan. Penyihir yang tersenyum sopan. Bagaimanapun, mereka adalah seniornya. Leluhur hantu iblis berkata dengan hormat, kami akan mematuhi perintahmu. Hanya ada satu perintah, hancurkan kuil kekacauan. Tatapan tajam penyihir yang menyapu para ahli kuil kekacauan. Hanya dengan pandangan sekilas, para ahli dari kuil kekacauan ketakutan setengah mati. Mereka sangat menyadari kemampuan penyihir yang. Kekuatan tempurnya sudah pasti mencapai level dewa tertinggi. Dia bahkan mungkin tidak akan kalah dari roh kaisar api. Namun, ini bukanlah akhir. Pada saat itu, retakan lain terbuka Di antara mereka adalah caotik Heavenly Venerate tingkat ke-9. Swiss, Swiss. Satu persatu sosok melesat keluar dari celah itu. Mereka semua adalah Primal Chaos Heavenly Venerables, dan jumlahnya ada puluhan. Mereka adalah ahli di bawah leluhur Dao Jiu Suan. Kebanyakan dari Primal Chaos Heavenly Venerate yang diasuh oleh Dao Ancestor Jiu Suan berada di atas Primal Chaos Heavenly Venerate tingkat ke-5. Kalau bukan karena Raja Infernal Spirit Nation yang membunuh puluhan dari mereka, pasti sudah ada lebih dari 100 Primal Chaos Heavenly Supremes di bawah Dao Ancestor Jiu Suan. Itu adalah barisan yang sangat mengerikan. Para ahli di Chaos Divine Palace semuanya ketakutan setengah mati, wajah mereka sepucat kertas. Jumlah ahli di bawah leluhur Dao Jiu Suan, serta kekuatan gelap, telah melampaui jumlah ahli di bawah kuil kekacauan. Feng Wu Chen, para ahli teratas dari tiga kekuatan Transcendental Dunia Kegelapan telah menyerang. Ada juga Primal Chaos Heavenly Venerables di bawah Dao Ancestor Jiu Suan, kata Primal Chaos Suan Fire Beast dengan sungguh-sungguh. Bukankah itu hebat? Semakin banyak ahli, semakin baik. Feng Wu Chen mencibir. Dia sama sekali tidak khawatir. Apakah kamu tidak khawatir sama sekali? Tanya binatang api Suan Primal Chaos sambil mengerutkan kening. Jangan khawatir. Feng Wu Chen mencibir. Para ahli Dao Surgawi pasti tidak akan muncul dalam pertempuran ini. Aku telah menggunakan kekuatan ilahi primordial untuk mengeluarkan arai pembasmi Dewa Pembunuh Langit Kuno. Kecuali mereka dapat menghancurkan segelku, mereka hanya dapat tinggal di dunia surah untuk sementara waktu. Susunan Pembunuh Dewa Langit Kuno yang memusnahkan sepuluh kali. Binatang api Suan kekacauan purba terkejut. Karena leluhur hantu iblis dan leluhur Dao Jiu Suan sudah menyerang, leluhur Dao Jiu Suan dan leluhur Dewa Iblis pasti akan segera menyerang. Binatang api Suan kekacauan primal, besiaplah. Feng Wu Chen mencibir. Salam, saintes. Uluhan primal Chaos Heavenly Master yang keluar dari celah itu membungkuk hormat kepada Iblis Wanita Yan. Kita semua berada di pihak yang sama. Tidak perlu bersikap sopan, kata Iblis Wanita Yan dengan sopan. Bagaimanapun, mereka adalah ahli di bawah leluhur Dao Jiu Suan. Orang-orang leluhur Dao Jiu Suan, wajah kaisar surgawi kuno menjadi gelap. Leluhur naga primal Chaos berkata dengan marah, aku tahu bahwa orang-orang leluhur Dao Jiu Suan akan muncul. Tujuan mereka adalah menghancurkan kuil primal Chaos. Apakah ini kekuatan mereka? Kaisar primal Chaos tercengang lagi. Bahkan jika primal Chaos Divine Nation mengirimkan sejuta prajurit, mereka tetap saja seperti semut di hadapannya. Mo Ying, kultifasi orang tua ini akan segera menembus alam dewa primal. Bagaimana ini mungkin? Kaisar langit kuno menatap Mo Ying dengan kaget. Dia tidak dapat mempercayainya. Mo Ying menatap kaisar langit kuno dan mencibir. Kaisar langit kuno, lama tak berjumpa. Kultifasimu telah meningkat pesat. Kaisar langit kuno tidak menjawab. Wajahnya menjadi gelap. Tetua agung Mo Ying dari kuil dewa iblis. Tetua ketiga kuil Chi Demon, Chi Kianshan, Tetua agung kuil hantu iblis Gui Sanhe. Tiga alkemis surgawi kekacauan primal. Suge King Feng terkejut. Kekuatan jiwa mereka menjadi begitu mengerikan. Naga pemakan jiwa mengeluarkan keringat dingin. Bagaimana ini mungkin? Guru kekaisaran primal keos tercengang. Tiga alkemis surgawi kekacauan primal teratas dan tetua agung Yan Feng. Ketiganya tidak dapat bersaing dengan kekuatan jiwa mereka. Penatua Suge, kita sudah lama tidak bertemu. Ini saat yang tepat untuk menguji kekuatan jiwamu. Chi Kianshan mencibir. Naga pemakan jiwa, aku tidak menyangka kekuatan jiwamu begitu kuat. Kau tidak akan kalah dariku. Gui Sanhe mencibir. Huff. Naga pemakan jiwa mendengus. Leluhur hantu iblis semakin kuat. Jiwa Kaisar Api tersenyum tipis. Pemimpin kelan Yan, kau pasti bercanda. Kekuatanku tidak sekuat pemimpin kelan Yan. Leluhur hantu iblis tersenyum sopan dan bahkan menangkupkan tinjunya ke arah Jiwa Kaisar Api. Jiwa Kaisar Api adalah kakek dari api penyihir. Bagaimana mungkin leluhur hantu iblis tidak sopan. Tidak peduli seberapa kuat leluhur hantu iblis, dia tidak akan berani menyinggung api penyihir. Leluhur hantu iblis melirik naga leluhur Primal Chaos dan mencibir. Naga leluhur Primal Chaos, lama tak berjumpa. Aku tak menyangka kau akan berhasil menembus alam supremasi. Kau benar-benar mengejutkanku. Wajah naga leluhur Primal Chaos tampak serius. Kaisar Primal Chaos, aku tidak menyangka bangsa dewa Primal Chaos ada di pihak kuil Primal Chaos. Leluhur hantu iblis menatap Kaisar Primal Chaos dengan galak. Leluhur hantu iblis. Kaisar kekacauan Primal mengerutkan kening. Sudah bertahun-tahun aku tidak menginjakan kaki di alam kekacauan Primal. Aku sangat senang melihat begitu banyak wajah yang kukenal. Leluhur hantu iblis tersenyum dan memancarkan aura yang ganas dan tak terkalahkan. 4193 Aura mengerikan itu menekan para ahli kuil kekacauan. Bahkan naga leluhur Primal Chaos dan Raja Primal Chaos pun memperlihatkan ekspresi tegang di wajah mereka. Tak perlu dikatakan lagi, Sang Raja Surgawi kuno dan makhluk-makhluk kuat lainnya sama sekali tidak dapat bergerak. Auranya yang awalnya mengerikan dan semangat juangnya yang menggelora hancur tanpa ampun pada saat ini. Tiga ahli manusia super teratas dari dunia kegelapan telah bergabung dalam pertempuran. Kuil kekacauan telah sepenuhnya ditekan. Kuil kekacauan tidak mempunyai peluang untuk menang. Karena kita semua ada di sini, mari kita lanjutkan pertempuran ini. Aku penasaran, siapa yang bersedia melawanku? Patriark hantu tertawa gembira dan niat membunuh yang mengerikan dan haus darah mulai menyebar. Sang penyihir api memerintahkan dengan dingin, bunuh mereka semua. Anda ingin menggertak kami dengan angka. Apakah kamu menyesalinya sekarang? Yan Wu Tian mencibir, sudah waktunya bagimu untuk mati. Kekuatan ilahi yang mengerikan meledak. Pertarungan kembali terjadi. Kuil Dewa Perang Feng Wu Chen, pertempuran telah dimulai. Tidak ada seorang pun di kuil keos yang dapat melawan suku api dan dunia kegelapan. Berapa lama lagi kita harus menunggu? Merasakan aura pembunuh dari leluhur setan hantu, binatang api keos suan mulai panik. Kasim itu lebih khawatir daripada kaisar. Apa terburu-buru? 50 bonekaku sudah ada di kuil keos. Leluhur Dao Jiu Suan dan yang lainnya belum bergabung dalam pertempuran. Kita harus menunggu. Feng Wu Chen tersenyum. Binatang api keos suan merasa cemas. Tunggu. Saya tidak sabar lagi. Kau tahu kekuatan leluhur hantu iblis. Naga leluhur kekacauan dan raja kekacauan tidak dapat menghentikan mereka. Tidak ada gunanya merasa cemas. Kau harus berurusan dengan leluhur Cimo nanti. Feng Wu Chen merentangkan tangannya. Aku akan berurusan dengan kuil keos. Dasar bocah, kau membuatku cemas. Binatang api keos suan menggertakkan giginya. Saat pelindung suan liu melihat binatang api mendalam kekacauan primal yang kebingungan dan jengkel, dia ingin tertawa tetapi tidak berani. Binatang spiritual Chaos Heaven, kalian dapat bergabung dalam pertempuran sekarang. Binatang kaisar dewa keos dan binatang kaisar Chaos Realm, pergilah ke empat wilayah. Binatang mulia Chaos Heavenly Realm, pergilah ke kuil keos. Feng Wu Chen memberi perintah. Dimengerti, Chaos Heavenly Spiritual Beast mengakui perintah itu melalui transmisi suara. Kepala Ola Muda sudah memberi perintah. Binatang spiritual surgawi yang kacau itu tertawa gembira. Besar, Tuan Muda Ola akhirnya memberi perintah. Serigala Es Primal Chaos langsung menjadi sangat bersemangat. Aku tidak sabar lagi, kata Chaotic Queen Soul Beast dengan penuh semangat. Primal Chaos Celestial, segera pergi ke kuil Primal Chaos. Para kaisar dewa kekacauan purba menuju ke empat wilayah besar, dan semua binatang buas milik kaisar kekacauan purba dikerahkan. Ayo kita lakukan pembantaian besar-besaran. Perintah Chaos Heavenly Spiritual Beast dengan aura yang agung. Raungan, raungan, raungan. Sejumlah besar binatang buas yang kuat berkumpul di pintu masuk alam surgawi tanpa batas dan meraung dengan marah. Aura mereka yang mengerikan langsung menelan seluruh alam surgawi tanpa batas saat mereka menyerang dengan liar. Puluhan Primal Chaos Heavenly Venerate, ribuan Primal Chaos God Emperor, dan puluhan ribu Primal Chaos Emperor. Antreannya juga cukup mengerikan. Pada saat yang sama, dilembah kekacauan primordial. Leluhur Dao Jiusuan melihat ke arah kuil Primal Chaos dan tersenyum tipis. Mereka tidak punya banyak waktu lagi. Sayang sekali kaisar surgawi kuno belum berhasil menembus alam ilahi Primal Chaos setelah mengikuti leluhur Primal Chaos selama bertahun-tahun. Leluhur Dao Jiusuan, pertempuran Cimo Lao Tzu hampir berakhir. Dia akan segera menuju kuil Primal Chaos. Patriark Primal Chaos tersenyum tipis. Patriark hantu iblis dan yang lainnya sudah bergerak. Sudah waktunya bagi kita untuk bergerak. Patriark Primal Chaos mungkin tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tanpa Feng Wuchen dan binatang api mistis kekacauan primal, bangsa dewa kekacauan primal dan suku naga kekacauan primal semuanya akan hancur. Mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk memenangkan pertempuran ini. Leluhur Dao Jiusuan tersenyum gembira. Saya heran Patriark kekacauan primal masih bisa tetap tenang. Mari kita pergi dan melihat seberapa jauh kultivasi orang tua ini telah meningkat. Wajah tua leluhur Dao Jiusuan dipenuhi dengan keyakinan diri. Dengan itu, leluhur Dao Jiusuan dan Patriark kekacauan primal menghilang. Di aula dewa perang, binatang api mistis kekacauan primal buru-buru berkata, Feng Wuchen, leluhur Dao Jiusuan dan Patriark kekacauan primal telah bergerak. Pendeta tahu api penyucian dalam bahaya. Baiklah, primal chaos mystical fire beast, kau bisa bergerak sekarang. Aku juga akan bergerak. Feng Wuchen mencibir. Akhirnya, Dao Ancestor Jiusuan dan primal chaos patriarch bergerak. Suara mendesing. Binatang api mistis kekacauan primal langsung menghilang tanpa sepatah katapun. Jelas, ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pelindung Suan Liu, ayo kita pergi juga. Aku akan memperkuat kekuatan ilahimu. Sebentar lagi, kau akan membunuh sendiri orang yang ingin membunuhmu. Orang ini adalah ahli di bawah leluhur Dao Jiusuan. Feng Wuchen tersenyum tipis. Kekuatan ilahi primordial secara langsung memperkuat kekuatan ilahi pelindung Suan Liu. Terima kasih, Tuan Muda. Pelindung Suan Liu mengucapkan terima kasih dengan hormat. Dia tidak tahu betapa mengerikannya apa yang disebut penguatan itu. Namun, di detik berikutnya, pelindung Suan Liu tercengang. Pelindung Suan Liu terkejut saat merasakan kekuatan sucinya meningkat puluhan kali lipat dalam sekejap. Tuan Muda, ini, ini tidak mungkin nyata, kan? Pelindung Suan Liu menatap Feng Wuchen dengan tidak percaya. Dalam sekejap, pelindung Suan Liu merasakan kekuatan ilahinya mendekati kekuatan ilahi kekacauan primal. Feng Wuchen tersenyum tipis. Sejujurnya, aku tidak menyangka mereka akan membunuhmu. Anggap saja itu sebagai kompensasi untukmu. Rasa kematian itu tidak enak. Terima kasih, Tuan Muda. Pelindung Suan Liu begitu tersentuh hingga matanya basah. Suaranya tercekat karena emosi. Dengan kekuatan ilahimu saat ini, bahkan jika dia adalah primal Chaos Heavenly Venerate tingkat 9, tidak akan sulit bagimu untuk membunuhnya. Ayo pergi. Feng Wuchen tersenyum tipis. Segera, dia melambaikan tangannya dan menghilang bersama pelindung Suan Liu. Begitu leluhur Dao Jiu Suan dan primal Chaos Heavenly Venerate mengambil tindakan, primal Chaos Heavenly Venerate pasti akan melakukan yang terbaik untuk menghentikan mereka. Saat itu, akan sulit bagi mereka untuk kembali dan membantu. Feng Wuchen sedang menunggu kesempatan ini. Pada saat yang sama. Di langit di atas daerah suci, Cimo Lao Tzu tiba-tiba muncul di belakang pendeta Tao Api Penyucian dan dengan kejam menghantamkan telapak tangannya ke depan. Barang lama, aku akan melukaimu dengan parah terlebih dahulu. Mari kita lihat bagaimana kau akan menggunakan arrai. Teriak leluhur Cimo dengan marah. Tetua Agung, wajah Bai Yuhun, Blue Tirsti Ares, dan yang lainnya berubah drastis. Mereka berteriak panik dan merasa seolah-olah jantung mereka berhenti berdetak. Apa? Wajah pendeta Tao Api Penyucian berubah drastis. Kecepatan Cimo Lao Tzu begitu mengerikan hingga melampaui waktu reaksinya. Cimo Lao Tzu berhenti. Ares yang haus darah meraung marah. Dia berusaha sekuat tenaga untuk keluar, berharap dia bisa tiba tepat waktu. Tapi itu mustahil. Hem. Pada saat ini, dengusan marah dan agung tiba-tiba terdengar di wilayah suci, disertai niat membunuh yang tak terbatas. Pelindung Zizun, Ares yang haus darah, tenyau Ares, dan yang lainnya langsung kegirangan. Binatang Api Surgawi Primal Chaos akhirnya menyerang. Ketika leluhur Cimo, yang telah menyerang dengan telapak tangannya tanpa ampun, mendengar dengusan marah yang familiar dan merasakan aura yang menakutkan dan agung, ekspresinya berubah drastis. Binatang Api Mistis Kekacauan Primal, Cimo Lao Tzu menjadi pucat karena ketakutan dan menatap kehampaan dengan ngeri. 4194 Cimo Lao Tzu, kamu punya nyali. Beraninya kau membunuh pengawal prajurit suciku. Siapa yang memberimu nyali? Tiba-tiba, raungan marah dari binatang api misterius yang kacau datang dari void. Niat membunuh yang haus darah itu sangat mengerikan. Aura yang mendominasi dan menakutkan ini berasal dari kekuatan ilahi kekacauan primal dari binatang api surgawi. Namun, bagaimana kekuatan ilahi kekacauan primal dari binatang api surgawi menjadi begitu kuat? Leluhur Cimo terkejut dan wajah tuannya menjadi sangat serius. Kekuatan ilahi Ares yang haus darah dan tawis api penyucian juga menjadi sangat kuat. Bahkan mendekati kekuatan ilahi yang kacau. Apa yang sedang terjadi? Leluhur Cimo tiba-tiba mendapat firasat buruk. Namun, tidak ada waktu bagi Cimo Lao Tzu untuk berpikir terlalu banyak. Binatang api misterius yang kacau telah tiba. Ledakan. Aura yang menguasai tiba-tiba datang dan dengan suara ledakan, Cimo Lao Tzu terlempar. Bagaimana ini mungkin? Leluhur Cimo terkejut. Binatang api misterius yang kacau itu mampu melemparkannya hanya dengan auranya yang dahsyat. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Sejak kapan binatang api misterius yang kacau menjadi begitu kuat? Apa? Dia mampu melemparkan Patriark Cifin terbang hanya dengan semburan energi. Leluhur dao api penyucian menjadi pucat karena ketakutan, hatinya bergejolak. Ares yang haus darah dan tenyau Ares tiba-tiba menjadi bersemangat. Binatang api misterius yang kacau itu memang berbeda. Itu terlalu kuat. Suara mendesing. Di void, cahaya kemasan besar melesat dengan kecepatan sepuluh kali lebih cepat dari kecepatan suara. Cahaya itu membawa aura yang tak tertandingi. Sangat cepat, wajah Cimo Laozu berubah lagi. Dia segera melepaskan kekuatan ilahi kegelapannya. Meskipun dia tidak berhenti bergerak, dia tetap menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan. Berdengung. Telapak tangan yang ganas itu bertabrakan dengan cahaya kemasan. Dengan ledakan keras, ekspresi leluhur tua Cimo berubah sekali lagi. Segera setelah itu, dia terlempar lagi, menembus puluhan gunung abadi. Sungguh kekuatan ilahi yang luar biasa. Itu dapat menekan kekuatan ilahi kegelapanku. Leluhur Cimo sangat terkejut. Dia merasakan sakit yang tajam di lengannya. Leluhur tua Cimo sama sekali tidak berani mempercayai bahwa kekuatan binatang api primal keos suan benar-benar menjadi begitu kuat. Hal itu membuatnya merasa tidak berdaya. Sangat kuat. Dia memang pelindung tertinggi. Kekuatan ilahi yang kacau dapat menekan kekuatan ilahi kegelapan milik Cimo Lao Tzu. Ares yang haus darah terkejut dan sangat gembira. Cimo Lao Tzu tidak bisa menahannya. Ini terlalu kuat. Bayi Yuhun dan yang lainnya tercengang. Cahaya kemasan yang besar itu adalah binatang api misterius yang kacau. Setelah mengirim Cimo Lao Tzu terbang, binatang api misterius caotik yang besar muncul. Terima kasih, pelindung caotik. Pendeta Tao api penyucian itu segera menangkupkan tinjunya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Taois api penyucian, silakan. Ucap binatang api misterius yang kacau itu sambil menatap tajam ke arah leluhur Cimo. Kekuatan ilahi kegelapan dapat sepenuhnya bersaing dengan kekuatan ilahi kekacauan primal, tetapi bagaimana kekuatan ilahi binatang api mendalam kekacauan primal dapat menekan kekuatan ilahiku. Patriark Cimo terkejut dan bingung. Akan tetapi, bukan itu yang paling mengejutkan Cimo Lao Tzu. Yang mengejutkan Cimo Lao Tzu adalah mengapa binatang api misterius caotik ada di alam caotik. Bukankah binatang api misterius yang kacau dan Feng Wuchen pergi ke alam surah? Apa yang sedang terjadi? Binatang api misterius yang kacau, mengapa kau ada di alam kacau? Leluhur Cimo mengerutkan kening dan bertanya. Ia merasa ada yang tidak beres. Binatang api misterius yang kacau itu berkata dengan garang, jika aku tidak berada di alam kacau, dimanakah lagi aku? Leluhur Cimo bertanya dengan suara yang dalam, bukankah kamu pergi ke alam surah bersama Feng Wuchen? Bagaimana kau masih bisa berada di alam caotik? Apakah kamu yakin aku pergi ke alam surah bersama Feng Wuchen? Bahkan jika aku pergi, tidak bisakah aku kembali? Tanya binatang api misterius yang kacau. Apa? Wajah Cimo Laozu tiba-tiba berubah. Apa maksud dari binatang api misterius yang kacau? Jika tidak pergi ke alam surah, bukankah itu berarti Feng Wuchen juga tidak pergi ke alam surah? Bagaimana itu mungkin? Dan bagaimana dia bisa kembali jika dia pergi ke alam surah? Apakah kelima ahli daosurgawi itu hanya untuk pertunjukan? Tetua agung jelas melihat binatang api misterius yang kacau dan Feng Wuchen di alam surah. Apa yang terjadi? Leluhur tua tanpa langit dan yang lainnya telah pergi ke alam surah. Feng Wuchen dan binatang api misterius yang kacau tidak dapat menghindarinya. Jika itu adalah klon, tetua agung tidak dapat tidak melihatnya. Leluhur Cimo mengerutkan kening dan berpikir, jika itu klon, leluhur tua tanpa langit dan yang lainnya seharusnya dapat melihatnya. Namun, tidak ada berita sekarang. Bagaimana mungkin Feng Wuchen dan binatang api misterius yang kacau tahu bahwa ada konspirasi? Langkah mana yang salah? Keraguan Cimo Laozu bukan tanpa alasan. Feng Wuchen dan caotik misterius firebeast jelas pergi ke alam surah. Jika itu klon, itu berarti Feng Wuchen dan caotik misterius firebeast mengalahkan alam surah di permainan mereka sendiri. Tapi bagaimana mereka bisa tahu tentang konspirasi kekuatan gelap? Cimo Laozu merasa bingung. Ares yang haus darah, Bai Yuhun, pergi dan dukung keempat wilayah itu segera. Serahkan Cimo Laozu kepadaku. Perintah binatang api misterius yang kacau. Penjaga tertinggi, aku merasakan banyak ahli dari kuil chaos telah datang. Bukankah kita akan kembali ke kuil chaos? Tanya Ares yang haus darah dengan bingung. Kuil chaos tidak akan mudah dikalahkan. Kau pergi dan singkirkan kekuatan gelap di wilayah lain terlebih dahulu, lalu kembali ke kuil chaos, kata binatang api misterius yang kacau. Siap, Ares yang haus darah dan yang lainnya menerima perintah itu dengan hormat dan segera bergerak maju. Taois api penyucian, pergilah ke kuil kekacauan terlebih dahulu. Binatang api misterius kekacauan itu menatap taois api penyucian itu lagi. Baiklah, pendeta tahu api penyucian menganggup dan segera menghilang. Cimo Laosu, sekarang hanya tinggal kita berdua. Tunjukkan padaku kekuatan penuhmu. Aku tidak berencana untuk membunuhmu dengan cepat. Binatang api misterius yang kacau itu ganas. Auranya yang bergejolak dan mendominasi meledak lagi, dan badai aura pembunuh yang berdarah pun menyapu. Setelah berkata demikian, cakar raksasa milik binatang api misterius caotik itu mengguncang kehampaan dan langsung membentuk batas caotik yang sangat besar. Berdengung-berdengung. Kekuatan ilahi primal chaos yang sangat mendominasi meledak, menyebabkan kekosongan runtuh seketika. Kekuatan yang sangat mengerikan mengguncang batas primal chaos. Kekuatan ilahi yang sangat kuat. Aku bisa merasakan tekanan yang kuat. Batas kekacauan telah menyegel kekuatan ilahinya. Apakah kamu tidak berencana untuk memberitahu roh kaisar api dan hantu leluhur? Cimo Laozu mengerutkan kening dan wajah tuannya sangat serius. Ledakan. Tubuh besar itu tiba-tiba meledak. Dengan ledakan keras, binatang api misterius yang kacau itu berubah menjadi cahaya keemasan yang besar dan bergegas menuju leluhur Cimo. Pada saat itu, seolah-olah seluruh ruang suci membeku dan tidak ada yang dapat bergerak. Bahkan Cimo Laozu merasa tubuhnya terikat sampai batas tertentu. Binatang api misterius yang kacau, sebaiknya kau jangan meremehkan kekuatanku. Kata leluhur Cimo ilahi kegelapannya. Aku tidak meremehkanmu. Aku bahkan tidak menganggapmu serius. Kau tidak punya hak. Kata binatang api misterius yang kacau itu dengan galak. Tidak masuk akal. Beraninya kau mempermalukan aku. Leluhur Cimo langsung murka. Binatang api misterius yang kacau itu berkata dengan garang. Aku telah mempermalukanmu dengan kekuatanku. Apakah kau tidak yakin? 4195. Binatang api suan yang kacau. Aku akan beritahu kau akibat dari kemarahanmu padaku. Leluhur Cimo meledak dalam kemarahan. Wajah tuannya seganas harimau dan matanya merah. Hentikan omong kosong itu. Tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya. Kata binatang api suan caotik dengan ganas. Binatang itu berubah menjadi cahaya emas yang besar dan kecepatannya berlipat ganda lagi. Ledakan. Leluhur Cimo yang marah tiba-tiba melangkah ke kehampaan dan melesat keluar dengan ledakan yang memekakkan telinga. Auranya melonjak. Formula kekacauan primal. Telapak tangan ilahi Cimo. Leluhur Cimo merauung marah. Kekuatan ilahi kegelapan yang besar. Aduh. Berdengung-berdengung. Jejak telapak tangan yang besar melesat keluar. Ruang di dalam batas kekacauan primal bergetar hebat. Pegunungan surgawi di sekitarnya berubah menjadi abu. Jejak telapak tangan yang mengerikan itu melesat menuju binatang api suan yang kacau dengan aura yang tak tertandingi. Huff. Caotik suan firebeast mendengus dengan jijik. Rupanya, dia tidak menganggap serius jejak telapak tangan Cimo Laosu. Gemuruh. Berdengung-berdengung. Dalam sekejap mata, cahaya keemasan yang besar bertabrakan dengan telapak tangan yang besar dan meledak. Ledakan yang memekakan telinga itu membuat banyak sekali pembudidaya di tempat suci ketakutan. Riak-riak energi yang merusak menyapu tanpa ampun. Kemanapun ia lewat, ia dilahap tanpa ampun. Formula kekacauan primal mu hanya sekuat ini. Binatang api suan caotik mencibir dengan jijik. Setelah bertabrakan dengan telapak tangan energi mengerikan milik leluhur Cimo, binatang api suan caotik tidak terpengaruh sama sekali. Binatang itu bahkan Sebaliknya, Cimo Laozu terdorong mundur oleh ledakan itu. Berengsek, wajah tua leluhur Cimo tampak ganas. Ia begitu marah hingga urat-uratnya menonjol. Matanya yang ganas menatap binatang api suan yang kacau bagaikan ular berbisa. Cimo Laozu tidak dapat mempercayai bahwa binatang api suan caotik dapat mengalahkan formula primal keos miliknya hanya dengan tubuh fisiknya. Seberapa kuatkah tubuh fisik binatang api misterius primal keos? Aku akan membiarkanmu merasakan sesuatu yang lebih hebat. Binatang api misterius primal keos tertawa dengan cara yang menyeramkan. Seketika, ia meraung dengan marah dan angin liar yang mengerikan bertiup. Dalam sekejap mata, riak energi mengerikan akibat ledakan itu lenyap sepenuhnya. Melihat ini, Cimo Laozu terkejut. Bagaimana ini mungkin? Hanya sebuah raungan saja sudah cukup untuk menghancurkan energi ini. Patriark Chivin tercengang dengan apa yang dilihatnya. Jantungnya bergetar. Kekuatan macam apa ini? Apakah binatang api misterius primal keos benar-benar kuat sampai sejauh ini? Maum. Binatang api misterius primal keos meraung marah lagi. Energi gelombang suara yang sangat mengerikan menyapu dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Seberapa mengerikankah kecepatan gelombang suara? Benar-benar tidak mungkin untuk waspada. Gelombang suara, tidak bagus. Ekspresi wajah Cimo Laozu berubah drastis. Meskipun menyadari bahayanya, leluhur Cimo tidak dapat bereaksi tepat waktu. Dia adalah orang pertama yang menanggung beban gelombang suara yang mengerikan itu. Ah! Dalam sekejap, gendang telinga leluhur Cimo tertusuk dan hampir meledak. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Perasaan seperti itu bahkan lebih buruk daripada kematian. Aduh! Ledakan! Engah! Detik berikutnya, tubuh besar primal keos misterius firebeast muncul dalam sekejap dan cakarnya menghantam. Dengan suara keras, kekuatan mengerikan itu mengguncang Cimo Laozu hingga ia memuntahkan darah. Seperti bola karet, Cimo Laozu terlempar. Leluhur Cimo sekarang pusing dan tidak fokus. Dia tidak memiliki pertahanan sama sekali. Bagaimana tubuh kurus Cimo Laozu dapat menahan cakar besar binatang api misterius primal keos? Huff! Binatang api misterius primal keos mencibir. Wuss! Wuss! Ledakan! 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 Binatang api misterius primal keos terus menerus melesat dan menghantam leluhur Cimo di sana-sini. Medan perang tampak seperti telah menjadi permainan bola. Binatang api misterius primal keos membawa bola dan mengalahkan semua lawan. Ledakan! 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 Dengan tendangan terakhir, binatang api misterius primal keos menendang leluhur Cimo dari kehampaan dan menghantam pegunungan. Seperti tanah yang menggelinding, ia menghantam pegunungan dan akhirnya menghancurkan gunung yang mengjulang tinggi. Berengsek! Sebuah gol! Di pegunungan di bawah, Cimo Laozu terkubur di bawah bebatuan yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan! Cahaya hitam yang menyilaukan bersinar dari bebatuan. Dengan suara keras, kekuatan ilahi yang mengerikan membubung ke langit dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya hancur menjadi bubuk. Leluhur tua Cifin segera terbang ke langit. Sekarang, dia sudah pulih. Meskipun ia diserang oleh binatang api misterius primal keos, luka-luka Cimo Laozu tidak serius dan tidak mempengaruhi kekuatan tempurnya. Menatap tajam ke arah Cimo Laozu, binatang api misterius kekacauan primal mencibir dan berkata, Cimo Laozu, bagaimana perasaanmu? Cimo Laozu yang sedang dalam kondisi menyedihkan, menggertakan giginya dan meraung, binatang api misterius primal keos, aku tidak akan memaafkanmu. Oh, benar-benar, binatang api misterius primal keos mencibir dengan jijik, namun, aku rasa kau tidak dapat membunuhku dengan kekuatanmu. Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa tubuh fisikku telah mencapai kesempurnaan. Tubuhku berkali-kali lipat lebih kuat dari milikmu. Apa? Alam sempurna, tubuh abadi, wajah leluhur Cimo berubah dan bola matanya hampir terbang keluar. Bagaimana dia bisa seluruh kekuatanmu, kau tidak akan bisa membunuhku. Binatang api misterius primal keos mencibir dan berkata, mudah bagiku untuk membunuhmu. Gampang, kata-kata menghina dari binatang api misterius primal keos membuat Cimo Laozu marah lagi. Apa? Kamu tidak percaya padaku, Cimo Laozu? Aku akan menunjukkan kepadamu keterampilan ilahi natalku sekarang. Binatang api misterius primal keos meraung dan aura dahsyat meledak. Kekuatan tak terlihat itu mencekik. Cakar tanpa bayangan kekacauan primal. Binatang api misterius primal keos meraung dan tubuhnya yang besar tiba-tiba berubah menjadi cahaya kemasan dan melesat keluar. Kecepatannya bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Merasakan aura mengerikan dari binatang api misterius kekacauan primal, Cimo Laozu merasa takut dan berkata dengan panik, aura yang sangat kuat. Baju zirah pertempuran kuno yang sunyi. Perlindungan kekuatan ilahi. Leluhur Cimo meraung dan melepaskan semua kekuatan sucinya. Dia segera mengeluarkan baju perang dan membentuk perisai energi hitam. Mantra kekacauan kuno, segel ilahi setan Chi, Cimo Laozu meraung dan membentuk segel energi besar di atas kepalanya. Apakah ini berguna? Binatang api misterius primal keos mencibir dan cakar energi emas besar langsung menebas segel energi itu. Saat cakar energi yang kuat itu menebas, segel energi itu terbelah menjadi beberapa bagian seperti tahu. Perisai energi yang besar juga hancur dalam sekejap. Bagaimana ini mungkin? Mengapa kekuatan ilahi binatang api misterius primal keos melotot dan dia sangat terkejut. Ia bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun. Cimo Laozu, apakah mantra kekacauan kuno milikmu hanya sekuat itu? Binatang api misterius kekacauan primal mencibir dengan nada menghina. Binatang api misterius primal keos berubah menjadi cahaya keemasan dan terus-menerus menyala. Kemudian, beberapa cakar energi emas besar menghantam. Hati Cimo Laozu dipenuhi rasa takut yang besar. 4196 Keterampilan asal kehidupan binatang api Suan Chautik terlalu kuat. Leluhur Cimo sama sekali tidak bisa melawan. Kekuatan ilahi binatang api Suan Chautik tampaknya mampu menembus kekuatan ilahi kegelapannya. Dia tidak akan tahu jika dia tidak bertarung. Kekuatan binatang api Suan Chautik telah melampaui Cimo Laozu jauh lebih besar. Keterampilan asal kehidupan binatang api Suan Chautik sangat kuat. Aku tidak bisa menahannya lagi. Leluhur Cimo mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Tidak ada waktu bagi leluhur Cimo untuk berpikir terlalu banyak. Dia harus mengerahkan seluruh tenaganya untuk melawan cakar energi mengerikan dari binatang api Suan Chautik. Kapak Dewa Iblis Chi, leluhur Cimo berteriak dan mengeluarkan kapak raksasa senjata ilahi yang kacau. Kekuatan bertarungnya melonjak dan auranya menjadi semakin mengerikan. Dengan dukungan dua senjata ilahi Chautik, kekuatan bertarung Cimo Laozu meningkat pesat. Kekuatan bertarungmu telah meningkat. Chautik Suan Fire Beast mencibir. Binatang api Suan Chautik, aku akan beritahu kau akibat telah membuatku marah. Cimo Laozu meraung dan auranya mulai membumbung tinggi. Benarkah begitu? Binatang api Suan Chautik mencibir dan berkata, aku menantikan kekuatanmu. Jangan mengecewakanku. Mantra kekacauan kuno, kerasukan setan Chi, leluhur Cimo meraung dan kekuatan bertarungnya melonjak lagi. Auranya menjadi lebih kuat dan menakutkan. Dalam sekejap mata, kekuatan bertarung Cimo Laozu telah menyamai kekuatan Chautik Suan Fire Beast. Gelombang kekuatan ilahi iblis mengalir dan Cimo Laozu tampak dirasuki oleh Chi Demon. Matanya bersinar merah dan tubuhnya dipenuhi aura pembunuh yang haus darah. Leluhur Cimo melangkah maju dan memegang kapak ilahi dengan kedua tangan. Ia mengayunkannya ke cakar energi di langit. Aduh! Berdengung-berdengung! Kapak energi yang ganas dan mengerikan membubung ke langit. Kapak itu sangat kuat dan memberi orang perasaan tak terkalahkan. Merasakan kekuatan kapak ilahi, binatang api Suan Chautik berseru, seperti yang diharapkan dari mantra kekacauan kuno. Mantra ini telah meningkatkan kekuatan bertarungmu begitu banyak. Kekuatan kapak ini tidak sederhana. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung. Kemanapun kapak energi yang ganas dan mengerikan itu lewat, kapak itu benar-benar dapat melawan cakar energi binatang api misterius Primal Chaos. Sebuah ledakan memekakkan telinga bergema di seluruh tempat suci. Pesona Primal Chaos yang dibuat oleh binatang api mistis Primal Chaos saat ini dipenuhi dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya dan dapat runtuh kapan saja. Meski begitu, kapak Cimo Lauzu masih belum mampu melukai binatang api surgawi yang kacau. Kapak itu hanya menghancurkan cakar energi binatang api surgawi yang kacau. Kemarilah. Binatang api misterius Primal Chaos mencibir. Ledakan. Cimo Lauzu memegang Divine Dwelling di tangannya dan melesat keluar dengan momentum yang menggemparkan bumi. Cimo Lauzu tiba dalam sekejap mata. Sambil memegang kapak raksasa erat-erat dengan kedua tangan, ia menebas dengan ganas kepala binatang api misterius yang kacau. Serangannya sangat kuat, ganas, dan tak terhentikan. Ya, benar, tebas di sini. Chaos Mysterious Firebeast mencibir dan sama sekali tidak berniat menghindar. Ledakan. Berdengung. Kapak mengerikan itu menebas kepala besar Primal Chaos Mysterious Firebeast. Dengan ledakan keras, energi mengerikan meluncur tanpa ampun dan menghancurkan ruang tanpa ampun. Namun, kapak yang mengerikan itu menebas kepala binatang api misterius Primal Chaos dan tidak mampu mendorongnya mundur setengah langkah. Bahkan tidak meninggalkan goresan sedikitpun di kulitnya. Apa? Wajah Cimo Lauzu berubah drastis dan dia tidak dapat mempercayainya. Ledakan. Binatang api misterius Primal Chaos menjulurkan ekornya dan dengan ledakan keras, Cimo Lauzu terpental. Huff. Senjata ilahi yang kacau tidak akan bisa melukai tubuhku. Binatang api misterius kekacauan purba mencibir dengan bangga dan sama sekali tidak merasakan sakit. Jadi bagaimana jika Anda memiliki tubuh abadi? Berikan hidupku. Leluhur Cimo meraung marah dan menyuntikkan semua kekuatan sucinya yang mengerikan ke dalam kapak ilahi Cidiman. Binatang api misterius Primal Chaos merasakan aura berbahaya dari kapak ilahi. Mantra kekacauan kuno, setan Cim menghancurkan alam semesta. Leluhur Cimo meraung marah dan menebas dengan kejam lagi. Wuih. Berdengung. Berdengung. Kapak energi raksasa itu melesat menuju binatang api misterius Primal Chaos dengan ganas, dengan aura penghancur yang mampu membuat orang ketakutan. Betapa dahsyatnya kekuatan dewa, Anda tidak mengecewakan saya. Binatang api misterius Primal Chaos kau bisa membunuhku dengan kekuatan yang begitu kecil. Kau meremehkanku dan bersikap terlalu sombong. Binatang api misterius Primal Chaos memiliki tubuh abadi. Leluhur Cimo sebenarnya ingin membunuh binatang api misterius Primal Chaos. Dia hanya tidak menaruh tubuh abadi itu di matanya. Cimo Laosu, ini sudah menjadi kekuatan sucimu yang paling kuat, kan? Binatang api misterius Primal Chaos mencibir dan auranya yang melonjak tiba-tiba meroket dengan gila-gilaan. Itu benar. Kekuatan tempur binatang api misterius Primal Chaos juga mulai meningkat. Bagaimana mungkin wajah Cimo Laosu berubah drastis? Aku tidak menggunakan kekuatanku sepenuhnya. Binatang api misterius Primal Chaos mencibir dan berkata, apakah kamu tidak penasaran mengapa kapak itu tidak bisa melukaiku? Apakah kamu tidak penasaran mengapa kekuatan sekuat itu tidak dapat menembus batas roh caotik milikku? Apa, kau tidak menggunakan kekuatan penuhmu? Wajah Cimo Laosu berubah lagi. Berdengung. Berdengung. Kekuatan ilahi yang sangat mengerikan meledak dari tubuh Primal Chaos misterius fire beast seolah-olah seekor naga besar telah terbangun. Kekuatan tempurnya langsung melonjak beberapa kali lipat. Inilah kekuatan sejatiku. Binatang api misterius Primal Chaos mencibir dan berkata, sekarang kau tahu mengapa kau tidak bisa menyakitiku. Aku jauh lebih kuat darimu. Pada saat ini, kekuatan tempur binatang api misterius Primal Chaos telah melampaui leluhur dewa kuno. Merasakan kekuatan mengerikan dari binatang api misterius Primal Chaos, leluhur Cimo tercengang. Wajah tuanya membeku dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Dentang. Melihat kapak energi yang mengerikan itu, binatang api misterius Primal Chaos mengangkat cakarnya dan dengan lembut mengetuk kapak energi besar itu. Dengan suara berdenting yang keras, kapak besar itu berhenti seketika dan dampak dari kapak besar itu pun lenyap seketika. Bagaimana ini mungkin? Leluhur Cimo tercengang lagi. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengeksekusi mantra kekacauan kuno dengan bantuan kepemilikan Cimo. Kekuatan mengerikan yang meledak sebenarnya diblokir oleh cakar binatang api misterius kekacauan Primal. Kalau dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, siapakah yang berani mempercayainya? Desis. Desis. Yang paling banyak. Tidak lama kemudian, retakan besar tiba-tiba muncul pada kapak energi besar setinggi 10 ribu kaki. Tak lama kemudian, kapak itu pecah dengan suara retakan. Cimo Laozu mulai gemetar. Cimo Laozu, kau adalah pengawal prajurit ilahiku. Tak seorang pun dapat menyelamatkanmu hari ini. Namun, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kata binatang api misterius Primal Chaos dengan garang. Saat dia berbicara, kekuatan ilahi Primal Chaos yang mengerikan dengan gila-gilaan mengembun di cakarnya. Kekuatan ilahi kekacauan Primal memadat dengan cepat dan aura yang menyebar menjadi semakin menakutkan. Cimo Laozu, jika kau dapat menangkis skill natal terkuatku, aku akan mengampuni nyawamu. Kata Primal Chaos misterius Fire Beast dengan garang. Apa? Cimo Laozu ketakutan setengah mati. Penghancuran kekacauan Primal, binatang api misterius Primal Chaos meraung dan menunjuk ke udara. Cahaya keemasan yang cemerlang langsung berubah menjadi sinar besar dan menyerang Cimo Laozu dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. 4197. Kekuatan macam apa ini? Melihat cahaya keemasan yang menyelaukan itu, leluhur Cimo sangat takut hingga ia jatuh ke dalam kondisi vegetatif. Kekuatan ini berada di luar imajinasi Cimo Laozu. Baru pada saat inilah leluhur tua Cimo benar-benar menyadari betapa mengerikannya kekuatan binatang api Chaos Suan. Kekuatan yang mengerikan ini telah mencapai tingkat leluhur kekacauan. Akan tetapi, Chaos Mystical Fire Beast telah menghabiskan seluruh kekuatan sucinya untuk mengeluarkan skill natal ini. Pada saat ini, leluhur tua Cimo sangat ketakutan. Dia sangat menyesal sehingga ususnya berubah menjadi hijau. Binatang api mistik kekacauan, berhenti. Cimo Laozu yang ketakutan tiba-tiba berteriak. Berhenti. Anda terlalu banyak berpikir. Sudah terlambat bahkan jika kau ingin membakar tubuh ilahi tertinggimu sekarang. Binatang api mistis Chaos mencibir dan mengingat kembali keterampilan natalnya. Cimo Laozu yang ketakutan dan putus asa melepaskan semua kekuatan ilahi kegelapannya. Mantra Kekacauan Kuno Cimo Juta Tebasan Mantra Kekacauan Kuno 3000 Kapak Pemutus Jiwa Perlindungan Cimo Petik 2 Petik 2 Petik 2 Cimo Laozu yang ketakutan dan putus asa berteriak dan menggunakan seluruh kekuatan sucinya untuk merapal mantra. Aura kekerasannya bangkit kembali. Cimo Laozu jangan buang-buang energimu. Kau tidak bisa menghalanginya dengan kekuatan sucimu. Lagi pula kau sudah menghabiskan banyak kekuatan suci. Chaos Mystical Fire Beast mencibir. Ledakan dentuman dentuman tiupan-tiupan energi mantra kekacauan kuno yang mengerikan melesat keluar tetapi semuanya hancur saat mengenai cahaya kemasan yang besar. Leluhur Cimo memuntahkan darah dan terluka parah. Semua serangan kuat itu tidak berguna di hadapan cahaya kemasan Chaos Mystical Fire Beast. Mengapa skill natal Chaos Mystical Fire Beast begitu mengerikan? Cimo Laozu tidak dapat mempercayai bahwa binatang api mistik kekacauan dapat melepaskan kekuatan yang begitu mengerikan dengan mengumpulkan seluruh kekuatan ilahi kekacauannya. Cimo Laozu benar-benar putus asa. Energi emas ini terlalu menakutkan. Itu bukan sesuatu yang bisa dia lawan. Cimo Laozu telah menyerah untuk melawan setelah menggunakan begitu banyak mantra kekacauan primordial yang kuat. Cimo Laozu sangat jelas bahwa kematian adalah satu-satunya hasil yang menunggunya. Cimo Laozu beristirahatlah dengan tenang. Si binatang api misterius yang kacau mencibir. Ledakan Detik berikutnya cahaya kemasan yang sangat besar menyelimuti Cimo Laozu. Dengan ledakan yang mengguncang bumi energi penghancur langsung menutupi seluruh santuari. Banyak sekali golongan dan kultifator di alam suci yang ketakutan. Setelah waktu yang tidak diketahui, riak energi yang menakutkan itu berangsur-angsur menghilang dan sosok Cimo Laozu menghilang. Aura leluhur Cimo juga menghilang. Jelas, dia telah berubah menjadi abu. Keterampilan ilahi natal penghancuran kekacauan sangat mengerikan. Itu langsung mengubah leluhur Cimo menjadi abu. Tidak akan mudah bagi patriar kekacauan primal untuk menghentikan kekuatan sekuat itu, bukan. Meskipun keterampilan ilahi natal itu mengerikan, kekurangannya terlalu besar. Itu telah menghabiskan semua kekuatan ilahi saya. Binatang api misterius yang kacau itu mencibir. Tapi setidaknya kita telah membunuh Cimo Laozu. Pada saat yang sama, Feng Wuchen dan pelindung Suan Liu sedang dalam perjalanan menuju kuil chaos ketika mereka mengirimkan transmisi suara. Longzun, kamu bisa bertindak sekarang. Setelah perintah dikirim, boneka-boneka yang tersembunyi di empat wilayah utama semuanya bergerak keluar. Beberapa boneka muncul di setiap vaksi utama dan memulai pembantaian kejam terhadap para ahli kekuatan gelap. Kemanapun mereka lewat, ratusan orang langsung terbunuh. Kekuatan tempur masing-masing boneka berada pada puncak caotik Heavenly Venerate tingkat ke-9. Ketika 250 boneka yang mengerikan tiba-tiba muncul, semua kekuatan utama di alam kekacauan primal tercengang. Para ahli dari vaksi utama di bawah kuil kekacauan awalnya mengira bahwa itu adalah musuh kuat dari kekuatan gelap. Siapa mereka? Boneka. Kekuatan yang mengerikan. Kekuatan tempur mereka telah mencapai puncak nin level caotik Heavenly Venerate. Sangguan King Yun sangat terkejut hingga matanya terbelalak dan jantungnya hampir melompat keluar. Boneka. Mereka membunuh para ahli kekuatan gelap. Sangguan Wu Feng sangat terkejut hingga rahangnya ternganga. Mereka bertiga adalah caotik Heavenly Venerate tingkat ke-7. Tetapi kekuatan tempur mereka telah mencapai puncak caotik Heavenly Venerate tingkat ke-9. Bagaimana ini mungkin? Bayi Yuhun sangat terkejut. Aura kekuatan suci yang mereka pancarkan sama persis dengan aura Tuan Muda. Apakah mereka anak buah Tuan Muda? Ares yang haus darah terkejut. Betapa dahsyatnya kekuatan ini? Siapakah mereka? Mengapa kekuatan suci mereka sama dengan Tuan Muda? Tenyau Ares ketakutan. Para pengawal abadi perang dan supremasi Jiwa Naga juga terkejut. Mereka tidak tahu siapa Longzun dan yang lainnya. Keunggulan Jiwa Naga, pengawal abadi perang, boneka-boneka ini adalah anak buahku. Bekerja samalah dengan mereka untuk melenyapkan kekuatan gelap. Tepat saat mereka terkejut dan bingung, suara Feng Wuchen tiba-tiba terdengar. Boneka Supremacy. Boneka Tuan Muda. Dragon Soul Supremacy dan War Immortal Gar terkejut. Feng Wuchen ternyata punya banyak boneka yang mengerikan. Semua pasukan utama di bawah kuil chaos, dengarkan baik-baik. Mereka adalah boneka Tuan Muda. Tuan Muda telah memerintahkan kita untuk melenyapkan kekuatan gelap. Ares yang haus darah segera mengirimkan suaranya ke pasukan utama. Setelah Ares yang haus darah mengirimkan suaranya, pasukan utama di bawah kuil kekacauan terkejut lagi. Mata mereka redup dan mereka tidak memiliki aura kehidupan. Mereka boneka, bagaimana ini mungkin? Apakah kekuatan tempur boneka begitu mengerikan? Boneka siapakah ini? Kekuatan tempur mereka telah mencapai puncak caotik Heavenly Venerate tingkat ke-9. Kita tidak bisa menghadapi ahli yang mengerikan seperti itu. Cepat laporkan pada leluhur hantu iblis dan tetua agung Mo Ying. Para ahli kekuatan gelap menjadi sangat takut. Pasukan kekuatan gelap yang berjumlah ratusan ribu sedang dibantai. Kemana pun boneka-boneka itu lewat, tak ada yang bisa menandingi mereka. Dragon Soul Supremacy dan War Immortal Guard juga memulai pembantaian. Hanya dalam beberapa menit, puluhan ribu kekuatan gelap dibantai. Melapor ke leluhur hantu iblis. Lima boneka mengerikan tiba-tiba muncul. Kekuatan tempur mereka berada di puncak alam Master Surgawi caotik tingkat ke-9. Kami telah menderita banyak korban. Melapor ke leluhur hantu iblis. Tiga boneka di alam Master Surgawi caotik tingkat ke-9 puncak telah muncul dan membantai orang-orang kita. Melapor ke Tetua Agung Mo Ying. Cepat kirim bala bantuan. Lima boneka mengerikan telah muncul. Kekuatan tempur mereka berada di puncak alam Master Surgawi caotik tingkat ke-9. Mereka sekuat Tetua Agung. Kita bukan tandingan mereka. Dalam sekejap, para ahli kekuatan gelap dari empat wilayah utama mengirimkan transmisi suara kepada Ghost Demon Ancestor dan Mo Ying. Leluhur hantu iblis yang sedang berada di tengah pembantaian itu pun tercengang. Bahkan Tetua Agung Mo Ying yang sedang melawan Kaisar Langit Kuno pun ikut terkejut. Begitu banyak boneka, kekuatan tempur mereka berada di puncak alam Master Surgawi caotik tingkat ke-9. Leluhur hantu iblis tercengang. Dari mana datangnya begitu banyak boneka? Bagaimana bisa ada begitu banyak boneka yang menakutkan? Kekuatan tempur mereka sama kuatnya denganku. Apakah ini mungkin? Tetua Agung Mo Ying juga tercengang. Wajah tuanya tampak ketakutan. Jika ada begitu banyak boneka yang menakutkan, pasukan kekuatan gelap yang berjumlah ratusan ribu tidak akan cukup. 4198 Ratusan boneka memulai pembantaian yang dahsyat, dan kekuatan suci mengerikan yang meletus segera menyebar ke seluruh dunia kekacauan. Kekuatan dan kultifator yang tak terhitung jumlahnya di alam kekacauan merasakan aura kekuatan suci yang mendominasi dan menakutkan pada saat yang sama, serta aura kekuatan dan tekanan yang tak tertandingi. Di tengah pertempuran sengit itu, banyak ahli dari kuil keos, suku naga keos, bangsa dewa keos, suku api, balai suci setan ci, balai suci setan ilahi, dan balai suci setan hantu merasakan kekuatan suci yang mengerikan. Semua ahli yang hadir terkejut dan ketakutan. Wajah mereka membatu, dan pada saat yang sama, mereka sangat bingung. Untuk sesaat, pertempuran sengit itu terhenti sementara. Kekuatan ilahi mereka adalah kekuatan ilahi Feng Wuchen. Bagaimana ini mungkin? Siapakah mereka? Mengapa mereka memiliki kekuatan suci Feng Wuchen? Jiwa kaisar api terkejut, dan jantungnya berdebar kencang. Kekuatan ilahi Feng Wuchen. Bagaimana ini mungkin? Wajah penyihir api berubah drastis, dan dia langsung ketakutan. Ratusan kekuatan dewa persis sama dengan kekuatan dewa Feng Wuchen. Tetua agung Yan Feng mengerutkan kening dan berkata dengan serius, Aku hanya bisa merasakan kekuatan suci mereka yang mengerikan, tetapi aku tidak bisa merasakan kehidupan apapun dari mereka. Mereka hanyalah boneka. Boneka, Yan Wutian ketakutan. Apakah boneka begitu kuat? Apakah ini kekuatan suci Feng Wuchen? Mengapa jumlah mereka begitu banyak? Leluhur hantu iblis tercengang. Saya telah hidup selama puluhan juta tahun, dan ini adalah pertama kalinya saya melihat begitu banyak puncak kesembilan kekacauan surgawi. Puncak kesembilan kekacauan yang mulia surgawi. Jumlahnya lebih dari 200. Dan kekuatan mereka setara dengan kekuatanku. Kaisar langit kuno sangat terkejut hingga matanya hampir keluar. Leluhur dao purgatori berkata dengan ketakutan, Siapakah mereka? Apakah mereka orang-orang Tuhan? Kekuatan ilahi mereka sama persis dengan milik Tuhan Muda. Apa yang terjadi? Mereka adalah orang-orang Tuhan Muda. Naga leluhur primal chaos ketakutan, dan wajah tuannya membatu. Aku tidak berhalusinasi, kan? Bagaimana ini mungkin? Kaisar primal chaos terkejut. Naga pemakan jiwa, Suge King Feng, Patriark Aolong, dan Mutian Hun semuanya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa tiba-tiba ada begitu banyak ahli yang menakutkan di empat wilayah besar? Sungguh kekuatan ilahi yang tirani. Kekuatan tempur mereka telah mencapai puncak primal chaos heavenly venerate tingkat 9. Terlebih lagi, jumlah mereka lebih dari 200. Kekuatan dewa macam apa ini? Sungguh mengerikan. Siapakah sebenarnya mereka? Bagaimana bisa ada begitu banyak ahli yang menakutkan di alam kekacauan? Tidak peduli apakah itu kuil kekacauan, suku api, atau para pakar utama koalisi gelap, mereka semua terkejut. Total ada 250 ahli yang menakutkan. Kekuatan bertarung mereka telah mencapai puncak level ke-9 caotik heavenly venerate. Tingkat teror ini berada di luar imajinasi semua orang. Setiap vaksi transcendental di alam primal chaos tidak akan memiliki lebih dari 10 primal chaos heavenly venerate tingkat 9. Bahkan primal chaos divine hall tidak akan mampu menghasilkan sebanyak itu. Selain merasakan kekuatan dewa yang mengerikan dari 250 boneka itu, para ahli di tempat kejadian juga merasakan aura para ahli dari kekuatan gelap menghilang dengan kecepatan yang mengerikan. Selama seseorang tidak bodoh, seseorang akan dapat menebak bahwa pasukan koalisi gelap yang berjumlah ratusan ribu sedang dibantai. Leluhur hantu iblis, orang-orang kita, wajah tetua agung pucat pasi, dan tubuhnya gemetar. Mereka membantai orang-orang kita dari koalisi gelap. Gui Sanhe ketakutan. Para pakar top seperti tetua dan pelindung balai dewa iblis, kuil iblis chi, dan kuil iblis hantu mulai panik. Mustahil bagi pasukan koalisi gelap yang berjumlah ratusan ribu untuk menghentikan 250 ahli yang menakutkan itu. Setelah pasukan koalisi kegelapan dimusnahkan, para ahli top pasti akan menyerbu. Saat itu, mereka tidak akan bisa menghentikan mereka. Bahkan seorang ahli dewa terhormat akan terluka saat berhadapan dengan 250 venerat surgawi caotik tingkat 9. Wanita suci, jika kita tidak bertindak sekarang, pasukan koalisi kegelapan yang berjumlah ratusan ribu akan dimusnahkan oleh mereka. Chi Kian Shan sangat ketakutan. Wajah penyihir yang sangat dingin saat dia berkata dengan galak, sudah terlambat. Mereka sangat kuat dan jumlahnya banyak. Mereka tersebar di empat wilayah. Kita bisa menghentikan satu, tetapi tidak yang lain. Sudah terlambat, Demon Shadow dan Chi Kian Shan tercengang. Mereka tidak menyangka akan ada 250 ahli yang menakutkan. Selain 250 boneka, ada juga Dragon Soul Honorable dan Divine Warrior Guard. Selain para ahli dari Chaos Temple, tidak akan butuh waktu lama untuk memusnahkan pasukan yang berjumlah ratusan ribu. Mari kita akhiri ini dengan cepat. Hancurkan kuil kekacauan dan balaskan dendam. Mengirim pengawal prajurit ilahi untuk menghadapi pasukan koalisi kegelapan adalah keputusan terbodoh yang pernah dibuat kuil kekacauan. Leluhur hantu iblis meraung cemas saat aura pembunuhnya meledak. Dia kemudian menyerang ke arah para pemuja surgawi yang kacau dari kuil kekacauan. Kakek, berikan semua kemampuanmu. Hancurkan mereka secepat mungkin, kata penyihir Yan dengan dingin. Menghancurkan kami. Apakah menurutmu kuil kekacauan dapat dihancurkan dengan mudah? Pada saat ini, tawa dingin Feng Wu Chen tiba-tiba terdengar. Feng Wu Chen, penyihir Yan dan jiwa kaisar api berseru serempak. Feng Wu Chen, wajah tetua agung Yan Feng langsung berubah menjadi ganas. Yan Wu Tian berseru, kakak, Feng Wu Chen, itu Feng Wu Chen, hanya Anda yang bisa menghadapinya. Apa? Feng Wu Chen, wajah leluhur hantu iblis berubah drastis. Grand Elder Specter ketakutan setengah mati. Dia berkata dengan ngeri, bagaimana ini mungkin? Bukankah Feng Wu Chen pergi ke dunia surah? Mengapa dia ada di sini? Mereka tidak mungkin kembali dari dunia surah. Apa yang terjadi? Tuan muda ada di sini. Kaisar langit kuno sangat gembira. Yang mulia akhirnya tiba, kata pendeta tau api penyucian dengan gembira. Ia merasa lega. Besar, Feng Wu Chen ada di sini. Kaisar kuil keos dan yang lainnya sangat gembira. Tuan muda ada di sini. Para ahli dari kuil kekacauan bersorak kegirangan seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Hantu setan leluhur, apakah Anda merasakan pencapaian setelah membunuh begitu banyak ahli dari kuil kekacauan? Apakah kamu merasa bersemangat? Suara dingin Feng Wu Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Feng Wu Chen, wajah leluhur hantu iblis menjadi gelap. Dia berkata dengan keras, keluar. Suara mendesing. Berdengung. Tepat saat kata-kata leluhur hantu iblis jatuh, ledakan keras terdengar di kehampaan. Sinar pedang yang menyilaukan melesat keluar dengan ganas, memberi orang perasaan tak terkalahkan. Aura yang mengerikan mengunci leluhur hantu iblis, menyebabkan dia merasakan tekanan yang dapat menumbangkan gunung dan membalikkan lautan. Bocah ini kuat sekali. Leluhur hantu iblis terkejut. Dalam sekejap mata, Feng Wu Chen muncul di depan leluhur hantu iblis dan menghunus pedangnya tanpa ampun. 4.199 Sangat cepat. Aku bahkan tidak bisa menyamai kecepatannya. Patriark hantu iblis merasa ngeri. Dia tidak percaya bahwa kecepatan Feng Wu Chen lebih cepat darinya. Kalian semua, mundur. Feng Wu Chen memberi isyarat kepada penguasa surgawi caotik di belakangnya untuk mundur. Siap, Tuan. Ratusan penguasa surgawi caotik berteriak dengan gembira dan penuh hormat sebelum berdiri. Hati-hati, leluhur hantu iblis. Kekuatan serangan Feng Wu Chen lebih kuat dari milikku. Teriak jiwa kaisar api. Apa? Kekuatan serangannya lebih kuat dari jiwa kaisar api. Bagaimana mungkin? Wajah leluhur hantu iblis berubah lagi saat keringat dingin keluar dari punggungnya. Tidak ada waktu bagi leluhur hantu iblis untuk berpikir. Dia dengan cepat menyerang dengan seluruh kekuatannya dan mengacungkan pedangnya untuk menghadapi serangan sumo. Ledakan. Aduh. Pedang mengerikan milik Feng Wu Chen menebas. Dengan ledakan keras, kekuatan yang luar biasa menyebabkan leluhur hantu iblis memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Berdengung-berdengung. Kekuatan penghancur dari tabrakan itu menghantam leluhur hantu iblis secara sepihak, menyebabkan seluruh alam caotik berguncang hebat. Bagaimana itu mungkin? Kekuatan ilahi Feng Wu Chen benar-benar menembus kekuatan ilahi kegelapanku. Patriark hantu iblis ketakutan, dan keberaniannya telah hancur. Kekuatan ilahi kegelapan leluhur setan hantu tidak berdaya di hadapan kekuatan ilahi purba dan terluka parah oleh Feng Wu Chen. Kekuatan pedang itu luar biasa. Melihat ini, semua ahli, termasuk jiwa kaisar api, tercengang. Sesaat, pertempuran sengit antara hidup dan mati itu sunyi-senyap. Semua orang tampak tak berdaya dan tak bisa bergerak. Terutama para ahli kekuatan kegelapan, mereka ketakutan setengah mati. Betapa mengerikannya leluhur hantu iblis yang berada di alam berdaulat, hingga terluka parah dengan satu pedang. Kekuatan Feng Wu Chen sangat mengerikan, siapa yang dapat menandinginya. Setelah hening sejenak, seluruh tempat menjadi gempar. Kultivasi Feng Wu Chen telah menembus ke primal Chaos Heavenly Venerate tingkat tujuh. Kekuatannya menjadi semakin menakutkan. Jiwa kaisar api gemetar ketakutan. Feng Wu Chen melukai leluhur iblis hantu dengan satu tebasan pedang. Tetua agung menghirup udara dingin dengan ngeri, keringat dingin menetes di punggungnya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin Feng Wu Chen memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Cikian Shan ketakutan setengah mati. Gui Sanhe berkata dengan ketakutan, bukankah Feng Wu Chen dan binatang api misterius kekacauan pergi ke dunia surah? Leluhur tua tanpa surga dan yang lainnya semuanya telah pergi ke dunia surah, jadi bagaimana Feng Wu Chen bisa kembali hidup-hidup? Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak seorang pun dapat menjawab pertanyaan ini. Tuan muda istana terlalu kuat. Aku tidak percaya ini. Wajah Raja Surgawi Kuno sepucat selembar kertas. Raja kekacauan primal menelan ludahnya karena ngeri dan berkata dengan suara gemetar, apakah kekuatan Feng Wu Chen sudah mencapai tingkat yang begitu mengerikan. Benar bahwa dia mengirim jiwa kaisar api terbang dengan satu serangan pedang. Dia melukai leluhur iblis hantu dengan parah hanya dengan satu tebasan pedang. Seru pendeta tahu api penyucian. Bagaimana ini mungkin? Tetua agung Yan Feng dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Terlalu kuat. Tuan muda istana terlalu kuat. Para ahli dari kuil kekacauan primal dan para ahli dari kekuatan besar lainnya semua bersorak kegirangan, wajah mereka memerah karena kegembiraan. Tuhan sana, di kehampaan, leluhur hantu iblis yang terluka parah menatap Feng Wu Chen seakan-akan dia melihat hantu tidak mampu berkata apa-apa. Pikiran leluhur iblis hantu menjadi kosong. Dia tidak percaya bahwa penguasa surgawi kekacauan primal tingkat ketujuh Feng Wu Chen benar-benar dapat melukainya seorang dewa tertinggi veteran dengan satu tebasan pedang. Leluhur hantu iblis, kau akan menjadi ahli dewa tertinggi pertama yang mati di tanganku. Feng Wu Chen berkata dengan dingin, setiap kata dipenuhi dengan niat membunuh yang haus darah. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wu Chen tiba-tiba melangkah ke dalam kehampaan dan melesat maju dengan pedang dewa naga di tangannya. Sosoknya langsung berubah menjadi kilatan emas, dan kecepatannya sangat menakutkan. Merasakan niat membunuh Feng Wu Chen yang mengerikan, leluhur iblis hantu meraung ketakutan, Feng Wu Chen, jangan paksa aku menyalakan fisik dewa tertinggiku dan binasa bersamamu. Nyalakan fisik dewa tertinggimu. Feng Wu Chen mencibir dengan nada menghina, bahkan jiwa kaisar api pun tidak mampu menyalakan fisik dewa tertinggi di hadapanku. Apakah kau pikir kau mampu melakukannya? Saat dia berbicara, kekuatan dewa kuno yang tiran menekan leluhur hantu iblis. Of! Saat kekuatan dewa kuno menekannya, leluhur iblis hantu memuntahkan setegup darah lagi, luka-lukanya makin parah. Pada saat ini, leluhur hantu iblis akhirnya mengerti betapa mengerikannya kekuatan dewa Feng Wu Chen. Wanita suci, cepat selamatkan aku, leluhur iblis hantu yang terluka parah berteriak minta tolong. Leluhur hantu iblis benar-benar ketakutan, hatinya dipenuhi keputus asaan yang mendalam. Setan wanita, cepat hentikan Feng Wu Chen, teriak jiwa kaisar api dengan tergesa-gesa, wajahnya dipenuhi ketakutan. Leluhur hantu iblis, para ahli teratas dari fraksi kegelapan semuanya panik, hati mereka tercekat. Feng Wu Chen, lawanmu adalah aku. Sang iblis berteriak dengan marah, kekuatan dewanya yang mengerikan meledak saat dia melesat seperti kilat. Jika dia tidak menghentikan Feng Wu Chen, leluhur hantu iblis tidak akan mampu membalas di bawah tekanan kekuatan dewa kuno dan pasti akan mati. Tuan muda, bunuh dia, banyak ahli kuil kekacauan berteriak. Suara mendesing. Akan tetapi, saat iblis wanita menyerang, sosok Feng Wu Chen menghilang secara misterius. Apa, wajah sang iblis wanita berubah? Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di hadapan leluhur hantu iblis, pedang dewa naga di tangannya disapu tanpa ampun. Feng Wu, leluhur iblis hantu terkejut. Dia ingin memohon belas kasihan, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Suara mendesing. Pedang dewa naga langsung memenggal kepala leluhur iblis hantu, menyebabkan darah menyembur keluar. Cahaya pedang yang kuat dari pedang dewa naga langsung menghancurkan jiwa leluhur iblis hantu. Leluhur setan hantu tewas di tempat. Leluhur hantu iblis, sang iblis wanita terkejut, matanya terbuka lebar saat dia melihat leluhur hantu iblis. Leluhur hantu iblis, tetua agung klan hantu dan yang lainnya berteriak dalam kesedihan. Bagaimana ini mungkin? Leluhur iblis hantu terbunuh. Para ahli dari fraksi kegelapan ketakutan setengah mati. Leluhur hantu iblis terbunuh. Kaisar langit kuno tercengang, wajah tuanya kembali membatu. Ini terlalu mengerikan. Membunuh seorang ahli maha tinggi semudah membunuh seekor semut. Seru kaisar Ling Yun, sangat terkejut. Naga leluhur kekacauan berkata dengan kaget, leluhur setan hantu begitu lemah di hadapan Tuan Muda. Aku tidak percaya bahwa leluhur iblis hantu dibunuh oleh Tuan Muda dalam sekejap mata. Patriark Aolong terkejut dan ketakutan, merasa seolah-olah dia sedang bermimpi. Tuan Muda, pembunuhan yang bagus, pembunuhan yang bagus. Para ahli dari Chaos Divine Palace, Chaos Dragon Tree Bay, Chaos Divine Nation, dan para ahli lainnya bersorak kegirangan. Kata-kata tak dapat lagi menggambarkan kegembiraan dan kegembiraan mereka. Leluhur hantu iblis yang kuat tak terkalahkan di antara mereka. Akan tetapi, saat Feng Wuchen menyerang, leluhur hantu iblis terbunuh tanpa ampun. Bukan karena leluhur hantu iblis lemah, tetapi kekuatan Feng Wuchen terlalu mengerikan. 4.200 Hantu Iblis Patriark telah terbunuh. Kiwa Flamptirk menatap Ghost Demon Patriark yang telah dipenggal dengan ngeri. Wajah tuanya pucat dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Itu adalah Dewa Paragon yang sudah lama, namun dia terbunuh dengan mudahnya. Kekuatan Dewa Paragon biasa saja. Feng Wuchen mencibir dan mengibaskan darah di pedang Dewa Naga. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen membuat gerakan mencengkeram di udara dan menghisap cincin penyimpanan leluhur hantu iblis. Kemudian, dia dengan paksa mengambil esensi darah leluhur hantu iblis. Ini barang bagus. Pelindung Suan Liu, aku akan memberimu cincin penyimpanan. Feng Wuchen mencibir dan melemparkan cincin penyimpanan leluhur hantu iblis ke Suan Liu. Pelindung Suan Liu muncul dan menangkap cincin penyimpanan itu. Dia mengucapkan terima kasih dengan hormat. Terima kasih, Tuan Muda. Pelindung Suan Liu, Pelindung King Tian dan yang lainnya berseru. Pelindung Suan Liu telah dibangkitkan. Kaisar Langit Kuno dan yang lainnya terkejut dan gembira. Leluhur naga kekacauan primal menatap Pelindung Suan Liu dengan kaget dan berkata, kekuatan ilahi Pelindung Suan Liu berbeda. Mengerikan. Pelindung Suan Liu, dia, dia telah dibangkitkan. Seorang Master Surgawi Chaotik tingkat ke-9 di bawah leluhur Dao Jiu Suan terkejut ketika melihat Pelindung Suan Liu. Bola matanya hampir jatuh dari rongganya. Pelindung Suan Liu, lihatlah baik-baik siapa yang membunuhmu. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Pelindung Suan Liu melihat sekeliling dan menatap seorang pria. Dia berkata dengan dingin, Tuan Muda, saya telah menemukannya. Kalau begitu, bunuh saja dia. Jika ada yang berani menghentikanmu, aku akan membantumu membunuhnya. Feng Wu Chen mencibir. Kata-katanya sangat mendominasi. Ya, Tuan Muda, Pelindung Suan Liu menerima perintah itu dengan hormat. Kekuatan ilahi yang mengerikan meletus dan mengunci pria itu. Kemudian, dia melesat dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam sekejap mata, kekuatan suci Pelindung Suan Liu melambung ke puncak level Master Surgawi Caotik tingkat ke-9. Bagaimana ini mungkin? Lelaki yang terkunci itu ketakutan setengah mati. Kekuatan Pelindung Suan Liu tiba-tiba menjadi sangat mengerikan. Sungguh kekuatan dewa yang dahsyat. Para ahli dari kuil kekacauan dikejutkan oleh Kekuatan Dewa Pelindung Suan Liu yang mengerikan. Kekuatan ilahi yang mengerikan dengan paksa menekan pria yang terkunci itu. Bagaimana ini mungkin? Dia menekan kekuatan dewaku. Pria yang dikurung itu sangat ketakutan. Dia merasa tidak bisa menggunakan kekuatan dewanya. Mati, Pelindung Suan Liu berkata dengan keras. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Ledakan. Kaki. Pelindung Suan Liu tiba-tiba mempercepat langkahnya. Kilatan cahaya menyambar dan kepala pria itu jatuh ke tanah. Pelindung Suan Liu begitu cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengaktifkan kekuatan ilahinya. Bagus sekali. Kau membunuh Chaotik Heavenly Venerate tingkat 9 dengan 1 pedang. Kekuatanmu telah meningkat pesat. Feng Wuchen menganggup dan tersenyum. Terima kasih atas bantuanmu, Tuan Muda. Pelindung Suan Liu dengan hormat menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Mundur. Besiaplah untuk pembantaian. Hari ini, tidak ada satupun dari mereka yang bisa lolos. Feng Wuchen tersenyum. Matanya berkilat penuh niat membunuh. Mendengar perkataan Feng Wuchen, para ahli di Chaos Secret Hall menjadi bersemangat. Banyak pakar kekuatan kegelapan menjadi takut setengah mati. Feng Wuchen, beraninya kau membunuh Patriark Hantu Iblis. Aku tidak akan memaafkanmu. Penyihir Yan Mraung marah. Niat membunuh yang mengerikan terpancar. Wanita suci. Bunuh Feng Wuchen. Balas dendam untuk Patriark Hantu Iblis. Itu benar. Bunuh Feng Wuchen. Bunuh Feng Wuchen. Itu benar. Ada juga Cimo Laosu. Laporkan ke Cimo Laosu. Para ahli dari kekuatan kegelapan dan para ahli di bawah leluhur Dao Ji Usuan Mraung. Mereka yakin bahwa Penyihir Yan memiliki kekuatan untuk membunuh Feng Wuchen. Bunuh aku. Feng Wuchen mencibir dan menatap Penyihir Yan dengan dingin. Feng Wuchen mencibir. Penyihir Yan, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat membunuhku dengan kekuatanmu? Meskipun kultifasimu telah meningkat, aku juga telah menembus ke tingkat ketujuh dari Chaotic Heavenly Master. Jika bukan karena roh Kaisar Api, kau pasti sudah kubunuh. Feng Wuchen. Jangan merasa puas diri. Aku akan membunuhmu hari ini. Penyihir Yan Mraung. Kemarahannya meledak dan matanya dipenuhi dengan kekejaman dan niat membunuh. Feng Wuchen mengangkat bahu dan mencibir. Ngomong-ngomong soal leluhur Cimo, kenapa kau tidak mencoba merasakan aura leluhur Cimo? Mendengar kata-kata Feng Wuchen, roh Kaisar Api dan Penyihir Yan terkejut. Cimo Lao Tzu juga terbunuh. Apa? Tetua Agung Bayangan Iblis dan yang lainnya terkejut lagi. Setelah merasakan dengan seksama, roh Kaisar Api, Penyihir Yan, dan tetua Agung Bayangan Iblis tidak dapat merasakan aura Cimo Lao Tzu. Aura leluhur Cimo telah menghilang, roh Kaisar Api terkejut dan tidak percaya. Tetua Agung Yan Feng berkata dengan takut, aku juga tidak bisa merasakan aura leluhur Cimo. Aku juga tidak bisa merasakan kekuatan hidupnya. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Cimo Lao Tzu sedang berhadapan dengan pengawal Dewa Perang? Mengapa auranya tiba-tiba menghilang? Kata Tetua Agung Bayangan Iblis dengan ketakutan dan kegelisahan yang menggelora di dalam hatinya. Apakah Cimo Lao Tzu juga terbunuh? Itu tidak mungkin. Mustahil. Pengawal Dewa Perang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Gui Sanhe menggelengkan kepalanya karena takut. Taois Api Penyucian dan Ares Haus Darah telah bekerja sama. Mustahil bagi mereka untuk membunuh leluhur Cimo. Taois Api Penyucian. Penyihir Yan berkata dengan ketakutan dan segera menatap Taois Api Penyucian. Pendeta Tao Api Penyucian sudah berada di kuil kekacauan. Apa yang terjadi? Roh Kaisar Api dan yang lainnya juga melihat pendeta Tao Api Penyucian. Mereka tampaknya tidak menyadarinya sebelumnya. Taois Api Penyucian dan Ares Haus Darah tidak dapat membunuh leluhur Cimo, tetapi aku dapat membunuhnya. Pada saat ini, suara agung binatang api surgawi kekacauan terdengar. Binatang api surgawi kekacauan. Roh Kaisar Api dan tetua agung bayangan iblis berseru lagi. Mereka ketakutan setengah mati. Binatang api surgawi kekacauan telah membunuh Cimo Laosu. Chaos Celestial Fire Beast muncul di Void di atas. Aura agungnya yang mengerikan tersapu bersama Deat Storm. Sungguh menakjubkan. Binatang api surgawi kekacauan sudah banyak pulih. Cimo Laosu juga terbunuh. Tetua agung koalisi kegelapan menjadi semakin panik. Chaos Celestial Fire Beast, bukankah kau pergi ke dunia surah bersama Feng Wuchen? Kenapa kau ada di dunia kekacauan? Tetua agung bayangan iblis bertanya dengan panik. Sederhana saja. Itu hanya pertunjukan. Feng Wuchen dan Chaos Celestial Fire Beast di dunia surah keduanya adalah doppelganger. Hanya saja, Anda tidak bisa membedakannya. Feng Wuchen mencibir. Awalnya, aku memang ingin melacak Chaos Celestial Fire Beast, tetapi tiba-tiba aku menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Mengapa leluhur Dao Ji Usuan membiarkan orang lain merebut Chaos Overload Divine Power? Seperti dugaanku, ini adalah rencanamu. Jadi, aku mengalahkanmu di permainanmu sendiri. Seperti yang kuduga, tetua agung koalisi kegelapan segera bertindak. Kemudian, aku diam-diam berencana untuk memikat kalian ke sarung tinju selangkah demi selangkah. Kemudian, aku menangkap kalian semua dan menghancurkan kalian sepenuhnya. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.